Saya ada sesuatu, ya saya ada sesuatu bacaan yang lumayan bagus untuk menutup atau mengawali akhir tahun 2019 atau mengawali tahun 2020. Saya dapat dari website Mojok. Judulnya adalah Kaleidoskop 2019, Indonesia is all about pertengkaran dan berebut kekuasaan. Bacaan sedikit deh, karena ini lumayan panjang. Tahun 2019 akan berakhir dua hari lagi. Oh ya, ini publish 30 Desember. Saatnya setor Kaleidoskop 2019, Indonesia. Tahun 2019 adalah tahun berakhirnya saga-saga epic. Bersamaan dengan tamatnya serial HBO Game of Thrones dan Avengers Endgame, menutup Marvel Cinematic Universe fase ketiga. Pilpres digelar untuk mengakhiri perseteruan dua kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang tak bosan-bosannya berperang. Avengers berhasil mengalahkan Thanos dengan mengorbankan Black Widow dan Iron Man. Night King dibunuh oleh Arya Stark terlalu cepat. Yang lebih mengecewakan, Daenerys harus mati di pelukan Jon Snow yang menikamnya. Tanpa diduga, tapi juga tak terlalu memuaskan, secara demokratis Bran Stark terpilih untuk duduk di tahta besi dengan alasan. Tidak ada kandidat raja yang punya cerita seunik riwayat hidup Bran. Jatuh dan lumpuh, tak bisa berjalan lagi, tapi pantang menyerah dan mulai belajar terbang. Yang tak kalah mengecewakan adalah ending percaturan politik di negeri ini. Kaledoskop 2019 tak lengkap tanpa menyatakan fakta bahwa Jokowi sekali lagi mengalahkan Prabowo. Tagar 2019 ganti presiden gagal total. Plot twistnya, Prabowo akhirnya mau jadi anak buah Jokowi. Jika meniru template konklusi drama Capres ini, MCU Falsa 3 harusnya berakhir dengan Thanos menjadi anggota Avengers dan turut berkontribusi menyelamatkan alam semesta dari ancaman bencana kelaparan dengan mencari sumber daya alam yang baru. Hikmah dari perdamaian Jokowi dan Prabowo adalah punahnya populasi kampret. Seiring bubarnya koalisi Indonesia adil makmur, setelahnya muncul spesies baru yaitu Kadal Gurun yang hobi mendebar hoax arah. Namun lawan debat pendukung Jokowi di media sosial kini tak hanya Kadal Gurun itu, tetapi mantan pemilih Jokowi itu sendiri yang ingin Indonesia baik-baik saja. Sejumlah aksi digelar untuk mengingatkan Jokowi akan janji-janjinya sendiri. Film dokumentar seperti Sexy Killers mengedukasi masyarakat tentang konsep oligarki. Semua terbukti ketika Jokowi bagi-bagi kue kekuasaan. Dari pendukung yang paling berkeringat, kawan lama yang baru keluar dari pesantren, sampai rival abadi yang ingin mengabdi. Semua kebagian. Pada akhirnya, mereka-mereka juga yang dapat peran. Rakyat tetaplah menonton. Atau jadi penonton. Dan dalam setiap kekuasaan, Wiranto nyaris selalu ada. Dan pegang kendali. Dalam setiap kerusuhan, beliau pun sigap untuk mengatasi. Saat kerusuhan 22 Mei 2019, Wiranto selaku menkopol hukam mengamankan kondisi dengan membatasi akses media sosial untuk warga sipil. Mungkin karena terlalu memikirkan keamanan negara, keamanan diri sendiri dinomor duakan. Wiranto sempat diserang Oknum tak dikenal di Banten. Beberapa hari kemudian, Wiranto harus melepaskan jabatannya dan menyerahkannya kepada menkopol hukam yang baru, yaitu Bapak Mahfud MD. Sudah kena tusuk, tergusur dari Kabinet Menteri Jokowi, Wiranto pun terdepak dari Hanura, partai yang didirikannya sendiri. Namun ternyata pengalamannya masih dibutuhkan di negeri ini. Jokowi kembali menarik Wiranto ke lingkaran kekuasaan. Wiranto ditunjuk jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Mulai saat ini, seminar motivasi harus berhenti mengajak pesertanya berbondong-bondong menjadi wirausaha. Sebab lebih menguntungkan menjadi Wiranto. Selamat pagi. Sementara itu, di Jagat Tiburan Digital, Atta Halilintar jadi raja di Youtube sebagai kreator dengan pelanggan terbanyak di Asia. Namun sepertinya gelar itu hanya diakui oleh dirinya sendiri dan penggemarnya saja. Soalnya, di Youtube juga ada channel Presiden Jokowi Dodo yang aktif bikin vlog main bareng cucu. Kalau Atta jadi raja di Youtube, apakah itu artinya di ranah digital posisi Presiden Indonesia masih di bawah kekuasaan Atta Halilintar, the king of Youtube Asia Pasifik? Kalau iya, sulung dari gen Halilintar ini telah melakukan makar secara cyber. Sebagai raja yang berkuasa di Youtube, Atta tetap harus bagi kue dengan kreator-kreator lainnya. Selain Queen of Youtube, Ria Ricis, Father of Youtube, Deddy Corbuzier, Corbuzier, ya, Corbuzier, adalah pencuri kue terbanyak. Bermodalkan podcast dengan format tabayun, muhalaf ini berkali-kali menyodok kolom trending sambil menghisap vip. Ditimpali konten keluarga Ruben Onsu dan putra adopsinya Petran Peto, yang bernyanyi bergantian dengan peserta Indonesian Idol. Di selingi konten sampah seperti prank ojol dan iklan binomo yang orang-orang. Lalu, Young Lex, yang sempat memproklamirkan diri sebagai raja terakhir justru sibuk mempersiapkan diri jadi seorang ayah untuk bayi yang akan lahir. Sempat keceplosan bikin video klarifikasi tentang status kehamilan istrinya, tapi berusaha diperbaiki dengan video klarifikasi yang baru. Rekan sesama bad influencer, Awkarin telah terlahir kembali sebagai New Karin yang tampil lebih positif. Awkarin yang dulunya bergajulan perlahan menjadi sosok inspiratif. Ketika negeri ini dilanda bencana gempa, Awkarin ada sebagai relawan. Ia pun datang memadamkan kebakaran hutan. Ia hadir dalam aksi mahasiswa di depan gedung DPR untuk bagi-bagi makanan. Menurut Ketua BM UGM, Awkarin juga bisa menggantikan presiden untuk mengeluarkan perpu. Ada-ada saja mas fatur. Tanggalkan mahkota bad girl, Karin beralih peran jadi aktivis sosial. Jaya di Instagram, Karin merambah Twitter untuk giveaway iPhone. Sampai akhirnya ia kembali jadi bad influencer karena mengancam akan menyeret seorang seniman ke meja hijau. Tanda ia punya kekuasaan tujuh seperti Boboiboy. Di Twitter, Ernest Prakasa, sang pendukung Ahok, masih sering blunder. Niatnya menyemprot Anis Baswedan malah menyiprat ke muka junjungannya. Kekuasaan Anis Baswedan sebagai global gubernur DKI Jakarta masih jadi sasaran tembak perundungan. Sementara itu, pelaku penyerangan novel Baswedan masih jadi buronan. Twitter punya kisah horror kakak yang di desa penari. Facebook punya kisah horror layangan putus. Sementara Instagram masih jadi sarana para penggunanya menuangkan kebodohan untuk diviralkan. Yang endingnya adalah permintaan maaf dan permintaan maaf dari si pelaku dengan wajah penuh penyesalan. Inti dari Kaledoskop 2019 ini tahun ini adalah tahun bagi-bagi kue kekuasaan. Bahkan rakyat biasa seperti kaum rebahan tanpa privilege pun sebenarnya kebagian kue kekuasaan ini. Kekuasaan kolektif sebagai warga net yang bisa mengangkat siapa saja sekaligus menyerang siapapun. Panjang umur kekuasaan. Seperti itu. Seperti itu. Saya taruh. Seperti itu yang sudah terjadi sepanjang tahun 2019 ini. Itu adalah artikel dari Mojok.com saya suka konsep mereka membuat konten dan perbutuhan kekuasaan ada intrik romantis ya kita lihatlah bagaimana ketika kekuasaan direbutkan dan mereka menyusun strategi sebagaimana mungkin orang yang sangat ahli gitu ya apapun akan dilakukan demi mencapai tujuannya dan walaupun misalnya tujuan orang itu adalah sama-sama kekuasaan tapi latar belakangnya yang mempengaruhi orang itu berbuat atau pengen banget kayak gitu atau mencapai itu gitu itu mungkin bisa beda-beda karena latar belakangnya beda. Ada cerita dibalik niat atau motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang entah akan mempengaruhi orang itu berperilaku baik atau dengan cara yang baik-baik atau dengan cara yang kurang baik selama beberapa bulan beberapa bulan sih dua bulan atau ya saya gak berbicara kalau kamu juga bikin podcast kamu pernah gak sih ini langsung rekam di aplikasi Anchor nya saya belum pernah karena saya takut mubazir gitu takut udah rekam lama-lama ternyata gak kerekam takutnya gitu dan karena koneksi internet itu kan ya terbatas ya kalau seluler itu sedangkan ngerekam offline seperti ini hasilnya sampai 1 giga nanti kalau langsung di anchor dengan kualitas yang sama 1 giga pasti susah banget di upload dan sedangkan misalnya bisa berarti format atau kualitas audionya itu pasti terkompres yang mana hasilnya mungkin akan lebih burem atau gimana ya saya takutnya seperti itu sih kalau kamu udah pernah rekam langsung di anchor tolong di DM atau di email gimana apakah hasilnya baik-baik aja bagus atau gimana lalu apalagi ya itu film-film juga banyak yang bagus kemarin saya baru aja nonton dalam satu komunitas itu jadi jangan saling menyalahkan kenapa begini kenapa begitu dimulai dari diri diri sendiri dulu dan jangan coba untuk menyalahkan orang lain langsung menghakimi gitu saya makin jenuh juga di sosial media karena jadi tempat marah-marah lagi saya waktu itu udah seneng kalau twitter itu udah sepi gak ada temen lagi eh pada gabung twitter lagi marah-marah lagi yang secara psikologis ketika saya baca tulisan marah-marah itu saya jadi ikut marah misalnya apa ya memaki-maki tapi secara tulisan karena theater of mind atau apa ya ketika baca gak sengaja baca pas gak sengaja baca kok marah-marah ada apa nih ada muncul penasaran sedikit akhirnya membaca secara lengkap dan saat membaca dalam hati itu ada ngiyang-ngiyang suara di dalam kuping yang ketika marah tulisan marah itu suaranya seperti marah dan itu buat mood jadi buruk jadi gak baik gitu oh aku sih kalau ini sih gak apa-apa ya dan muncul seperti itu di telinga saya jadi ketika fuck saya jadi bad mood hari itu juga kenapa orang ini marah-marah sedangkan saya pengen unfollow tapi temen walaupun saya kadang marah-marah juga sih ya gimana ya bikin akun alter aja kali ya yang gak tahu siapa kita gitu mau mengajar ngaji itu mungkin lebih lebih tepat sasaran dan lebih menghasilkan mungkin sebenarnya gak murni sukarela tapi dalam satu tahun ada berapa ya 600 ribu atau berapa gitu ada kemudian 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 Terima kasih.